Atau makanan balik tak yang stunting. Inilah sejumlah laporan warga mengenai polemik makanan tambahan untuk stunting yang dinilai tak sesuai standar nutrisi. Nasi dengan kuah suk, bahkan ada pula paket makanan yang hanya menyajikan 3 nugget saja. Padahal anggaran untuk makanan tambahan stunting ini mencapai 4,4 miliar rupiah dengan harga per paket makanan, yakni 18 ribu rupiah. Temuan ini pun menjadi sorotan pihak DPRD Kota Depok yang meminta agar pihak Dinas Kesehatan segera melakukan evaluasi. Berdasarkan laporan dari masyarakat kepada kami ada beberapa hal. Pertama, makanannya itu tidak memenuhi syarat nutrisi. Karena ini kan program bukan bagi makanan. Tapi sebetulnya penamaan nutrisi, yang menyangkut soal stunting. Nah, satu itu kecuriganya. Yang kedua, kualitas makanannya tidak bagus secara rasa. Bukan makanan lengkap, tapi makanan selingat. Atau kalau orang jelas mungkin cemilan lah ya. Sehingga ketika yang diterima adalah 2 tahu kukus, 2 otak-otak rame. Karena yang selama ini persepsi masyarakat PMT adalah makanan lengkap. Beberapa hari menimbulkan polemik akhirnya makanan tambahan untuk atasi stunting di Kelurahan Tanah Baru, Depok, Jawa Barat, penyajikan menu yang variatif. Selain kudapan, ada pula menu nasi, sayuran, telur, dan bakso, serta kuah sup. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.